Pemirsa ribuan warga menyerbu pencairan BLT subsidi BBM di kantor pos Giyayar kemarin. Mereka rela antri hingga berjam-jam, demi mendapatkan bantuan pangan non-tunai dari pemerintah sebesar 500 ribu rupiah. Raku serbotor milik warga terparkir hingga memenuhi sisi kanan dan kiri di kantor pos Cabang Giyanya. Mereka datang hingga rela berdesakan dan antri berjam-jam untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT subsidi BBM dan bantuan pangan non-tunai dari pemerintah tahap pertabal sebesar 500 ribu rupiah. Jumlah petugas dan loket yang terbatas membuat warga harus bersabar. Pencairan BLT ini dilayani sampai 13 September. Penyelesaian 14 ribu kepala keluarga di Kabupaten Biyanya. Sementara untuk keluarga yang sakit dan lanjut usia, petugas dari kantor pos akan mendatangi rumah masing-masing penerima bantuan. Selain Biyanya, bantuan ini juga menyesar tiga kebupaten lain, yakni Kulugung, Bangli, dan Karangasem yang dilakukan secara bertahap. Dari Kiajar, Ketul Catur Kesubaningrat, Ayus, melaporkan.